Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan membahas laporan praktikum Polestarian Sumberdaya Lahan Pertanian Berkelanjutan Perkenalkan, saya Anggun Haryati Mahasiswi Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor tingkat 4A dengan NIRM 04-170903 Pada praktikum kali ini saya melakukan observasi di wilayah Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat Untuk pembahasan yang pertama yaitu evaluasi sumber daya lahan Tingkat kesesuaian lahan di wilayah Kecamatan Dramaga dari data sekunder menunjukkan dalam aspek media perakaran Menurut Ramdhani et al. tahun 2014 dari peta hasil kesesuaian lahan menunjukkan sebagian besar wilayah Dramaga berupa tanah berjenis Latosol dan sebagian lainnya Regosol yang menunjukkan kemiringannya 0-8% Tanah Regosol maupun Latosol merupakan jenis tanah dengan kedalaman yang mencapai 50-100 cm dengan demikian, kedalaman efektifnya cukup dalam untuk perakaran tanaman Hal ini sesuai dengan data sekunder yang menunjukkan bahwa Kecamatan Dramaga memiliki tingkat kesesuaian lahan dalam aspek media perakaran saja Komoditas yang banyak dibudidayakan di Kecamatan Dramaga merupakan komoditas jagung dan cabai merah Hal ini dikarenakan komoditas tersebut merupakan komoditas strategis dan berpotensi di lahan Kecamatan Dramaga Menurut Wahyunto et al. tahun 2016 pada petunjuk teknis penilaian kesesuaian lahan komoditas jagung dan cabai merah dari segi kedalaman efektifnya lahan di Kecamatan Dramaga tergolong S1 jenis tanah dominan yang terdapat di wilayah Kecamatan Dramaga ialah jenis tanah Latosol yang merupakan tanah yang bertekstur liat atau agak halus sehingga lahan di wilayah Kecamatan Dramaga dari aspek tanah tergolong S2 untuk komoditas jagung dan S1 untuk komoditas cabai Berdasarkan data hasil analisis kesesuaian lahan yang disusun oleh Ramdhani et al. tahun 2014 menunjukkan tingginya curah hujan yang terdapat di wilayah Kecamatan Dramaga yang mencapai 2000-2500 mm per tahun di sebagian wilayahnya dan juga 1500-2000 mm per tahun di sebagian wilayah lainnya Dari data di atas tersebut menunjukkan aspek bahan kasar lahan di wilayah Kecamatan Dramaga untuk komoditas jagung dan cabai merah tergolong S1 Dari beberapa aspek yang telah diuraikan di atas maka dapat kita tentukan hasil akhir dari evaluasi lahan dalam lingkup media perakarannya yaitu S2 untuk komoditas jagung dan S1 untuk komoditas cabai merah Faktor pembatasnya yang pasti yaitu media perakaran karena hanya itu yang dapat kita bahas namun lebih spesifiknya terletak pada tekstur tanah untuk komoditas jagung namun untuk cabai merah sudah sesuai Bahasan yang kedua yaitu mengenai penentuan status daya dukung lahan Berdasarkan data ketersediaan lahan dengan pendekatan produksi beras bahwa daya dukung lahan di wilayah Kecamatan Dramaga berada pada kondisi defisit yang hanya mencapai angka minus 14.809,9 hektare Hal ini disebabkan karena banyaknya konverisi lahan yang dilakukan di Kecamatan Dramaga dimana wilayah ini dekat dengan wilayah perkotaan yang membuat penduduk banyak peralih mata pencaharian menjadi karewan swasta atau lainnya membuat para oknum-oknum yang mementingkan kepentingan pribadi mereka yang ingin menjadikan lahan pertanian menjadi lahan untuk kegiatan dan pertanian dengan tawaran harga lahan pertanian yang tinggi membuat pertanian tergiur untuk menjual lahan mereka Di samping itu hal ini juga didukung karena rendahnya harga hasil pertanian di wilayah Kecamatan Dramaga Dilihat dari rendahnya produktivitas yang dihasilkan pada bidang pertanian di Kecamatan Dramaga diperlukan alternatif yang harus dilakukan Tentunya alternatif ini berupa inovasi yang mampu menaikkan produktivitas pertanian di wilayah tersebut Inovasi ini harus berpengaruh pada kualitas dan kuantitas produk hasil pertanian yang dapat menjadi alternatif berupa penemuan benih varietas unggul sehingga dapat menghasilkan produk yang berkualitas tinggi kuantitasnya banyak dan tingkat tolerannya tinggi sehingga mudah dirawat oleh petani di Kecamatan Dramaga Pembahasan yang ketiga mengenai pencemaran dan degradasi lahan Sebagian besar lahan pertanian di Kecamatan Dramaga di aliri air berasal dari sungai yang sudah tercemar Sungai yang sudah tercemar tersebut terlihat disebabkan sebagian besar oleh hasil aktivitas rumah tangga Meski air yang sudah tercemar membuat lahan menjadi berkurang produktivitasnya karena sudah terkontaminasi zat pencemar petani tetap memanfaatkan airnya dikarenakan belum ada alternatif lainnya yang bisa petani lakukan sehingga menyebabkan penumpukan zat pencemar di wilayah Kecamatan Dramaga Kegiatan pertanian sendiri yang mampu menyebabkan pencemaran lahan berupa penggunaan pupuk dan pesticida kimia berlebihan yang tanpa memperhatikan tepat guna dosis sehingga menghasilkan residu menjadi penyebab pencemaran lahan Kasus yang terjadi di Kecamatan Dramaga berasal dari zat pencemar yang lebih banyak berasal dari pengairan yang memanfaatkan sumber air berasal dari sungai yang telah tercemar namun petani tetap harus memanfaatkan air tersebut untuk kebutuhan pencemaran yang terjadi di lingkungan Kecamatan Dramaga menyebabkan organisme yang berperan dalam mendukung supaya hara tanaman di lahan tersebut terganggu bahkan mati akhirnya aktivitas tersebut menyebabkan terjadinya terganggu keseimbangan ekosistem lingkungan tersebut dari hal tersebut akhirnya mempengaruhi kondisi kesuburan tanah di lahan tersebut yang menjadikan produktivitas pertanian menurun dari kasus pencemaran yang terjadi di wilayah Kecamatan Dramaga perlu dilakukan alternatif pemecahan masalah alternatif tersebut berupa pembuatan kolam atau penampungan air yang disediakan penyaringan saluran air di sekitar sumber air penyaringan ini dilakukan dengan memanfaatkan tanaman enceng gondok sehingga air yang mengalir kotorannya akan diserap oleh tanaman enceng gondok maka kotoran air pun akan mengendap di kolam kemudian air yang sudah tersaring dapat mengalir untuk mengaliri lahan-lahan yang digunakan petani untuk melakukan budidaya cukup sekian pembahasan laporan praktikum kali ini untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati